Intro Dalam rangka mengenang 100 tahun meninggalnya, Dr. Ilno Manson, Eporus I, Huria Kristen Batak Protestan, yang jatuh pada 23 Mei 2018, maka telah terbentuk panitia yang akan menyelenggarakan peringatan tersebut, yakni Panitia Nasional HKBP 100 Tahun Pas Cano Manson. Sebagai langkah awal, pada Kamis Malam 8 Juni 2017, panitia menyelenggarakan konser malam keakrapan dan launching kemanitian yang sekaligus sebagai sosialisasi kepada para jemaat, para pelayan, dan para stakeholder di Gedung Semesko Convention Hall, Pancoran, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri langsung Ompuy Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, dan tokoh-tokoh HKBP lainnya. Jadi, kita maksudkan malam ini merupakan suatu kegiatan untuk mempersatukan visi dan misi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia, sehingga HKBP itu akan semakin terpadu dalam pelayanan dan juga dalam mencapai tujuannya. Tentunya, kita akan melakukan itu dengan semua unsur-unsur dan kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh HKBP, yaitu yang ada pada warga jemaatnya dan juga para pelayan-pelayannya, sehingga tujuan misi Nomen Sen yang tertuang dalam visi HKBP akan terrealisasi. Acara ini juga dihadiri oleh Nurdin Dambubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI. Nomen Sen sendiri kan ini seorang nasionalis, dan dia datang dari Jerman khusus untuk apa namanya, menyebarkan lah ya, membawa orang Batak lah yang ada di Tapanuli, yang tadinya tidak beragama, atau orang yang tidak, apa namanya, tidak beragama lah, atau ateis bisa dikatakan, dididik mereka menjadi yang beragama. Nah, itu memang pengorbanannya luar biasa ya, sampai beliau meninggalkan keluarganya, dan sekian lama dia tinggal di Indonesia, dan meninggal dan dikuburkan di Tapanuli, tepatnya di Tarutung ya, Tarutung Sumatera Utara, Tapanuli. Dari Jakarta, Suci Batrina dan Chandra Rimurti, Nusantara TV, melaporkan.